Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa, salam bertemu lagi dan salam sehat selalu untuk kita semua Anak-anak sekalian pada kesempatan ini kita akan mempelajari listrik statis bagian ketiga Pada listrik statis bagian ketiga ini meliputi energi potensial listrik dan potensial listrik Seperti apa pembahasannya langsung saja ikuti selanjutnya Yang pertama kita bahas tentang energi potensial listrik Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan Untuk memindahkan muatan listrik dari titik tak terhingga ke titik tertentu dalam medan listrik Anak-anak sebelum pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang kuat medan listrik Dan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang hukum kolom Langsung kita menuju ke lab maya Kita sudah berada di lab maya Di area ini akan kita tempatkan sebuah muatan listrik Muatan listrik kita letakkan pada suatu titik tertentu Karena muatannya positif tentu kita masih ingat bahwa di sekitar muatan listrik positif itu Ada garis-garis gayam yang sekaligus menunjukkan medan Dan untuk muatan positif arahnya keluar dari muatan itu Nah sekarang kita ambil suatu titik tertentu Kita akan letakkan muatan uji Di mana muatan uji ini kita letakkan pada titik tertentu Di sini Maka secara otomatis karena ada muatan ujinya Di titik ini terlihat muatan uji ini dipengaruhi oleh gaya listrik Di sini ada muatan positif ki Kita anggap muatan positifnya ini adalah ki besar Kemudian di sini ada titik A Titik A ini merupakan muatan yang besarnya ki Ki kecil Kemudian jarak titik A ini dari muatan ki besar adalah R Jaraknya R Nah kalau ini ada gaya tolak Gaya kolom Tentu kita masih ingat Besar gaya kolomnya Memiliki rumus F Sama dengan K Ki 1 Ki 2 Per R Kuadrat Kita kotak dulu Biar menjadi teringat Dan gampang untuk mencarinya Nah sekarang Kita akan lanjutkan lagi Bahwa di titik A ini Kalau besar gayanya kita hitung Tiap satuan muatan Maka Akan didapatkanlah Apa kemarin Gaya tiap satuan muatan Itu adalah Kuat medan Ya kuat medan listrik Sama dengan Gaya tiap satuan muatan Ini keduanya sudah kita bahas pada materi sebelumnya Supaya ingat Karena memang materi ini Antara satu dengan yang lain Sangat berkaitan Kita kotak dulu E nya Kita akan teruskan tentang Energi potensial listrik Untuk Mendapatkan rumus Energi potensial listrik Maka kita kembali Ke papan tulis dulu Untuk melihat Definisi dari Energi potensial itu Sebagaimana Di bagian depan Sudah Saya sampaikan Bahwasannya Energi potensial listrik ini Adalah Besarnya usaha Yang diperlukan Untuk memindahkan Muatan listrik Dari titik tak terhingga Ke titik tertentu Dalam medan listrik Jadi disini Pada intinya adalah Besarnya usaha Energi potensial listrik Itu Identik dengan Besarnya usaha Yang diperlukan Untuk memindahkan Muatan Kita kembali dulu Ke Lab maya Kita Tentu Masih ingat Bahwasannya Besarnya Usaha Itu adalah Gaya Kali Berpindahan Berarti Usahanya Disini Bisa kita Tuliskan Rumus usaha Secara umum Adalah Gaya Kali Perpindahan Dan Kalau ini Kita terapkan Pada Muatan listrik Maka Tentu Bisa kita Tuliskan Disini EP Sama dengan F Kali S F Gaya S Perpindahan Maka Di dalam Muatan listrik EP Sama dengan F Mali R Dimana F itu adalah Gaya kolom Sedangkan R itu Adalah Perpindahan Yang Dialami Dialami Oleh Muatan Dan Kita Kalau Lihat Kembali F Gaya Kolom Itu adalah Ini K G1 G2 Per R Maka EP Bisa kita Tuliskan Menjadi EP Sama dengan K G1 G2 Per R Kualat Kali R Disini Karena F Kali R Ini Sendiri Adalah F Dan Dikalikan Dengan R Wal Hasil Maka Besar Energi Potensial Bisa kita Tuliskan Dengan EP Sama dengan K G1 G2 Per R Karena Kuadrat Dengan R Dicoret Sehingga Tinggal R Yang Sebagai Penyebut Nah Langsung Ini kita Tarik Ke papan Tulis Lagi Untuk Kita Berikan Keterangan Ya Sudah Ada Di papan Tulis Dan Sudah Ada Energi Potensial Tinggal Kita Pindahkan Rumus Energi Potensial Dan Kita Tuliskan Kembali EP Sama Dengan K G1 G2 Per R Kalau Kita Berikan Keterangan Maka Tentu EP Adalah Energi Potensial Listrik Yang Satuannya Joule K Adalah Konstanta Kolom Yang Besarnya 9 X 10 9 Newton Meter Kwadrat Kolom Pangkat Min 2 Ki Adalah Pemuatan Listrik Yang Satuannya Kolom Dan R Adalah Jarak Yang Satuannya Meter Nah Sudah Kita Dapatkan Satu Persamaan Untuk Energi Potensial Yang Merupakan Inti Dari Bahasan Kita Kita Teruskan Yang B Yaitu Potensial Listrik Potensial Listrik Adalah Besarnya Energi Potensial Listrik Tiap Satuan Muatan Dan Untuk Mengetahui Lebih Detail Kita Langsung Menuju Ke Lab Maya Kita Masih Menggunakan Data Yang Ada Di Lab Maya Ini Yaitu Sebuah Muatan Positif Ki Besar Yang Di Dekatnya Ada Titik A Yang Titik A Ini Berjarak R Dari Ki Di Titik Ini Memiliki Potensial Listrik Karena Tadi Potensial Listrik Itu Adalah Energi Potensial Tiap Satuan Muatan Karena Energi Potensial Tadi Sudah Kita Dapatkan Persamaan Maka EP Kalau Kita Ganti Dengan Rumus Yaitu K Ki 1 Ki 2 Per R Maka V Akan Bisa Kita Tuliskan Menjadi V Sama Dengan K Ki 1 Ki 2 Per R Per Ki Sehingga Kalau Kita Coret Ki Atas Salah Satunya Kita Coret Ki 2 Dengan Ki Yang Di Bawah Maka Nanti Rumus Potensial Listrik Akan Menjadi K Ki Per R Dan Kalau Kita Tuliskan Secara Lengkap Potensial Listrik V Sama Dengan K Ki Per R Langsung Rumus Ini Kita Bawa Ke Bapan Tulis Untuk Kita Berikan Keterangan Setelah Kita Tadi Tuliskan Juga Definisinya Untuk Rumus Tadi Kita Sudah Dapatkan V Sama Dengan K Ki Per R Dengan Keterangan V Sama Dengan Potensial Listrik Yang Satuannya Core K Adalah Konstanta Yang Besarnya 9x10 Pangkat 9 Newton Meter Kuadrat Kolom Pangkat Min 2 Sedangkan Ki Tetap Muatan Satuannya Kolom Dan R Juga Tetap Jarak Yang Satuannya Meter Langsung Karena Sudah Kita Dapatkan Dua Persamaan Ini Kita Pergunakan Untuk Menyelesaikan Contoh Soal Langsung Kita Melihat Contoh Soal Yang Pertama Ambil Dari Lab Maya Datanya Disini Ada Sebuah Medan Yang Ditimbulkan Oleh Muatan Positif Muatan Tersebut Besarnya Adalah 4 Mikro Kolom Kemudian Ada Titik A Titik A Ini Berjarak R Yaitu 36 cm Jaraknya Dari Ki Dan Titik A Ini Terdapat Muatan Listrik Sebesar 2 Mikrokolom Dari Data Ini Berapa V Ya Berapa Potensialnya Dan Kemudian Di Titik A Ini Juga Berapa Energi Potensialnya Ini Untuk Contoh Soal Ini Kita Langsung Selesaikan Kita Selesaikan Dengan Nulis Diketahui Diketahui Tadi Sudah Kita Sama Sama Ingat Ki Sama Dengan 4 Mikrokolom Dimana 1 Mikrokolom Adalah 10 Pangkat Min 6 Kolom Karena K Nya Itu Mikro Dan 1 Mikro 10 Pangkat Min 6 Maka Tentu 4 Mikrokolom Itu Sama Dengan 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Kolom Selanjutnya Konstanta Kolomnya Sendiri Sudah Ada Kemudian Ki Kecilnya Nilainya Ini Adalah 2 Mikrokolom Berarti 2 Kali 10 Pangkat Min 6 Yang Terakhir Adalah Jarak R 36 Centimeter Harus Kita Jadikan Meter Menjadi 36 Kali 10 Pangkat Min 2 Sekarang Karena Pertanyaannya Adalah Berapa Energi Potensialnya Dan Berapa Potensialnya Maka Bisa Kita Jawab Tapi Menjawabnya Supaya Tempatnya Laluasa Dan Bersih Kita Ambil Data Ini Data Yang Sudah Kita Tuliskan Disini Kita Masukkan Kita Letakkan Di Papan Tulis Langsung Diketahui Tadi Sudah Ada Semua Kemudian Ditanya Sudah Ada Maka Kita Bisa Jawab Yang A Rumus Energi Potensial Adalah K Di 1 Di 2 Per R Sehingga Bisa Kita Masukkan Karena K Itu 9 X 10 Pangkat 9 Di Satunya 4 X 10 Pangkat 6 Di 2 X 10 Pangkat 6 Per R Nya Tadi Adalah 36 X 10 Pangkat Min 2 Nah Ini Supaya Langsung Bisa Kita Cari Tanpa Menggunakan Kalulator Kita Pakai Sistem Coret Dimana 4 Dengan 9 4 X 9 36 36 Kemudian Dicoret Dengan Yang 36 Ini Tentu Habis Hilang Sedangkan Angkanya Tinggal Angka 2 Saja Dan 10 Pangkat Min 6 Dengan 10 Pangkat Min 6 Yang Kedua Kalau Dikalikan Tentu Hasilnya 10 Pangkat Min 12 Nah 10 Pangkat Min 12 Dengan 10 Pangkat 9 Berarti Nanti Hingga 10 Pangkat Min 3 Pangkat Min 3 Sedangkan Di Bawah Ada 10 Pangkat Min 2 Jadi Nanti Berarti 10 Pangkat Min 1 Ya Hasilnya Sedangkan 36 Ini Sudah Dicoret Dengan Atas Dan Berarti Tinggal 2 Kali 10 Pangkat Min 1 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Itu Adalah Jadi 9 Kali 4 Tadi Kita Coret Dengan 36 Jadi Habis Sekarang 10 Pangkat 9 Dikalikan Dengan 10 Pangkat Min 6 Dan 10 Pangkat Min 6 Ini Tentu 10 Pangkat Min 12 10 Pangkat Min 12 Kali 10 Pangkat 9 Tentu 10 Pangkat Min 3 Berarti Di Atas Ada 2 Kali 10 Pangkat Min 3 Di Bawah Ada Angka 10 Pangkat Min 2 Jadi Kalau Ini Naik Ke Atas Menjadi Plus Min 2 Dengan Min 3 Dengan 2 Jadi Min 1 Jadi Hasilnya 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Atau 0 2 Satuannya Joule 0 2 Satuannya Joule Nah Demikian Contoh Soalnya Contoh Soalnya Sudah Sekarang Tiba Tugas Anak-anak Untuk Dikerjakan Di Buku Tugas Soalnya Lihat Ini ada Sebuah Medan Dan Muatannya Juga Positif Kemudian Ada Titik Juga Titik A Berarti Atas Dan Muatan Yang Di Bawah Ini Ki Nilainya 8 Mikrokolom Sedangkan Jarak Dengan Titik Tadi Adalah R Yang Nilainya 9 Centimeter Kalau Pada Muatan Yang Di Atas Ini 4 Mikrokolom Maka Tentukan Buat Kalian Ini Tentukan Energi Potensial Begas Yang Ketama Yang Kedua Potensial Begas Di Titik Tersebut Ini Silahkan Dikerjakan Dengan Baik Selamat Mengajakan Dan Ketukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh